Intro Shalom sahabat setangkirte Senang berjumpa kembali dengan saya Kuribka Kita mau merenungkan tema Sabar Amsal 16 E32 mengatakan Orang yang sabar melebihi seorang pahlawat Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Sahabat Kristus Dalam kehidupan setiap orang Pasti tidak terlepas dari segala masalah Apapun itu Masalah keluarga Masalah ekonomi Masalah pelayanan Maupun masalah hubungan dengan sesama Kita tetap harus bersyukur Bahwa hidup ada masalah Karena dengan masalah Kita bisa melihat tangan Tuhan Menolong kita Dengan masalah kita dapat melihat Dan merasakan mujijat Allah dan puasa Allah yang dasyat Banyak orang bertanya Sampai kapan kita harus menanti masalah selesai? Sahabat Kristus Percayalah Selama kita masih hidup Masalah tidak akan selesai Pertanyaannya Bagaimana kita bisa menang terhadap masalah dalam kehidupan? Kuncinya ada dua hal penting Yang pertama Sabar Sabar adalah kunci rahasia orang percaya untuk meraih kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar sabar Orang sabar Orang sabar melebihi seorang pahlawan Artinya Tuhan mau kita sabar Karena dengan kita sabar Itu mencerminkan dalam hidup kita memiliki buah roh Yang harus dihasilkan oleh setiap orang Kristen Bagaimana kita bisa belajar sabar? Hal praktis adalah kita belajar sabar dengan orang yang paling menjengkelkan kita Itu yang bisa menjadi guru sabar kita Contoh Jikalau kita sedang menghadapi orang yang maunya menang sendiri Dia membuat kita jengkel Itu pelajaran untuk kita belajar sabar Hal kedua yang membuat kita menang terhadap masalah dalam kehidupan Yaitu Kuncinya Penguasaan diri Itu hal yang sangat penting Untuk kita bisa keluar dari masalah dan menjadi pemenang Kita harus bisa kendalikan diri Karena hanya dengan sabar tidak cukup Tapi harus bisa mengendalikan diri dari emosi Dan itu juga salah satu unsur dalam buah roh Yang harus ada pada orang percaya Dalam Galatia 5, 22 dan 23 Tetapi buah roh ialah Kasih sukacita, damai sejahtera Kesabaran Kesabaran Kemurahan Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Dan kelemah Lembutan Dan penguasaan diri Mari sahabat kristus pagi hari ini Ingat sabar dan penguasaan diri Sangat penting dimiliki oleh setiap kita orang percaya Untuk kita bisa menang terhadap masalah dalam kehidupan ini Mari kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari Nistaya kita bisa hidup memperkenankan Tuhan Haleluya Mari tetap setia Solidio Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!